Selamat malam, isu reshuffle kabinet Kian Santar diperbincangkan. Beragam survei menyebutkan sejumlah menteri pantas mendapatkan rapor merah. Namun sekadar mengganti menteri dianggap bukan solusi, apalagi jika hanya didasari kepentingan politisi. Enam bulan masa pemerintahan Jokowi-JK ketidakpuasan terhadap kinerja sejumlah menteri mulai mencuat. Karenanya, muncul wacana perombakan atau reshuffle kabinet sebagai salah satu cara meningkatkan performa pemerintah. Sektor ekonomi, politik hukum dan keamanan dinilai sebagai titik lemah. Hal ini terlihat dari fluktuasi harga di pasaran serta kegaduan politik yang belakangan terjadi. Sejumlah nama menteri yang memiliki rapor merah diusulkan untuk diganti. Di antaranya, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, Menko Bidang Perekonomian Sofian Jalil, Menko Polhukam Tejo Edipur Diadno, dan Menteri BUMN Rini Sumarno. Namun sekedar mencopot dan mengganti menteri juga dinilai tidak akan efektif. Apalagi jika hanya didasari kepentingan politis. Makanya di sini perlu diperhatikan betul-betul presiden apakah reshuffle yang akan dilakukan memang reshuffle berbaris meritokrasi, profesionalitas, atau hanya sekedar politik. Sementara peneliti LIPI menganggap reshuffle belum dibutuhkan, mengingat Kabinet Kerja Baru berkiprah 6 bulan. Kalau saya berpendapat dalam waktu 6 bulan ini belum, belum masanya, belum dibutuhkan perombakan Kabinet. Sebab apa? Sebab selama 6 bulan. Itu kan momen untuk konsolidasi. Pemerintah masih menutup rapat siapa kandidat menteri yang akan dirombak. Yang merentukan reshuffle kapan, siapa, dan waktunya kan presiden, bukan media. Media silahkan bicara, tapi pada akhirnya media bicara, tapi yang memutuskannya presiden. Sebelumnya dalam sebuah pertemuan, Ketua DPR Setia Novanto menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah memiliki catatan kinerja para menteri. Catatan itu berisi kerja menteri yang baik dan yang kurang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.